Hai Assalamualaikum Hai semuanya sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu dan di like terima kasih Hai teman-teman hari ini aku mau masak bulgogi daging sapi Nah kalau biasanya aku masak bulgogi itu dengan tambahan saus tiram kecap asin madu dan lainnya Nah kali ini aku akan tambahkan saus ala korea yaitu saus gochujang untuk resep bulgogi gochujang daging sapi kali ini tidak kalah lebih enak dari yang biasa aku buat jadi langsung aja simak videonya sampai selesai langkah pertama disini sudah aku siapkan daging sapi yang sudah dipotong kecil dan dicuci bersih ini sebanyak 1 kilo ya teman-teman kemudian untuk bahan halusnya aku juga udah blender bawang putih sebanyak 10 siung dan juga dua ruas jahe blendernya teman-teman bisa tambahkan sedikit air ya kita tambahkan juga serai yang sudah digeprek ini satu batang aja lada dan garam masing-masing sebanyak setengah sendok makan terakhir kita tambahkan 800 ml air atau setara dengan dagingnya ini terendam sedikit ya teman-teman Nah ini aku masak di presto lebih kurang 20 menit Hai kalau teman-teman pakai panci rebus biasa ini mungkin memakan waktu sekitar 45 menit ini menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman setelah dagingnya dimasak lebih kurang 20 menit aku matikan api kompornya dan aku tunggu selama 10 menit karena ini pakai presto jadi nggak boleh langsung dibuka ya teman-teman dan ini hasilnya kita ambil semua dagingnya tanpa airnya ya teman-teman kita lanjut untuk membuat bahan marinasinya jadi disini tadi aku sudah campurkan bahan-bahannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi tadi aku kelupaan untuk memvideo satu persatu dan terakhir disini aku tambahkan 2 sendok makan gocucang kemudian tambahkan juga 1 sendok teh bubuk lada hitam 1 sendok teh gula pasir dan ini kita campurkan semuanya Oh ya untuk teman-teman yang suka pedas bisa tambahkan lagi ya lada hitamnya atau saus gocucangnya nah ini sudah jadi ya teman-teman bahan bumbu marinasinya langsung aja kita campurkan ke daging yang sudah kita rebus tadi nah bumbu marinasinya sudah secampur rata dengan daging yang sudah direbus ini akan kita diamkan atau kita marinasi di suhu ruang ya teman-teman atau teman-teman bisa simpan di dalam kulkas di freezer selama satu jam kurang atau lebih ya teman-teman dan semakin lama waktu marinasinya bumbunya ini otomatis akan lebih menyerap ya teman-teman dan ini dia hasil marinasi selama satu jam kurang ini aku tadi simpan di dalam freezer bumbunya sudah menyerap sempurna sekarang waktunya kita akan menumis daging bulgogi nya nah untuk langkah pertama disini aku pakai margarin teman-teman bisa pakai minyak sayur biasa kita tumis satu siung bawang putih yang sudah dicincang kecil-kecil seperti ini ditumis hingga harum setelah harum masukkan bawang bombay yang sudah diiris setelah bawang bombay yang sudah mulai layu kita masukkan irisan cabai untuk takaran cabainya teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya kemudian masukkan semua daging sapi yang sudah dibungui marinasi ini kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman supaya ini matangnya jauh lebih enak bumbunya juga lebih meresap lagi nah bagi teman-teman yang tidak suka terlalu kering teman-teman bisa tambahkan air rebusan daging tadi terakhir untuk menambah sensasi kriuk-kriuknya disini aku tambahkan satu buah wortel yang sudah dipotong korek api teman-teman bisa tambahkan timun juga atau sayuran apapun yang kalian suka ya kematangan daging bulu gogenya sudah sesuai dengan yang aku inginkan dan terakhir aku tambahkan biji wijen teman-teman bisa tambahkan juga minyak wijen dan rasanya ini sudah pas ya teman-teman asinnya dapat pedes gurih enak banget bumbunya juga sudah meresap sempurna ke dalam dagingnya dan langsung aja kita sajikan sampai disini dulu untuk video kali ini jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like comment and share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati